assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya sadam kembali lagi di studio kursus kali ini saya akan membahas video cara login di situs resmi siujang gatrik yaitu situs resmi sistem informasi usaha jasa penunjang tenaga listrik yang disediakan oleh kementerian energi dan sumber daya mineral yang berizin dan berusaha dan terpercaya nah kali ini untuk mendapatkan nomor nidi di situs resmi ini melalui perusahaan nanti yang kita akan bahas nah disini kita langsung login login ini setelah kita sudah mendaftar ya sudah pendaftaran siujang gatrik kita langsung login disini nah disini sudah tampil dashboard login pengguna disini sudah otomatis karena saya sudah mendaftar dan mempunyai password disini langsung login nah setelah login disini akan ditampilkan dashboard siujang gatrik disini ada pilihan menu disini ada branda profil pemohon permohonan layanan informasi fact dan profil karena kita ini perorangan kita akan membuat permohonan buat permohonan disini ada pilihan ada daftar permohonan daftar ini setelah kita ada beberapa pendaftaran nanti akan tampil disitu daftar instalasi juga dan daftar pekerjaan disini karena kita perorangan untuk pendaftaran baru Bu disini buat permohonan setelah tampil di dashboard ini disini ada pilihan jenis layanan kita pilih yang tengah layanan jasa pembangunan dan pemasangan instalasi ya klik Nah setelah tampil di layanan jasa pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik disini ada yang harus kita isikan beberapa kolom dan itu itu wajib kita isi jangan sampai terlewat karena kalau dia kosong itu tidak akan berlanjut ke tahap selanjutnya nah disini ada tipe pembangunan dan pemasangan disini ada kolom A nah tipe layanan kita ingin apa nah ini kita ada pilihan nah sini ada tiga pilihan instalasi listrik baru perubahan dan instalasi atau supervisi nah disini karena kita ini mau memasang listrik baru untuk rumah tangga nah jadi memasang KWH misalkan nanti 900 daya 900 nah ini kita instalasi listrik baru setelah itu di kolom B di sini ada nama perorangan disini ada dua pilihan ya perorangan atau badan usaha kalau dia badan usaha disitu akan tampil NPWP nama bidang usahanya nah kalau kita perorangan disini langsung kita klik perorangan menunya pun akan ke seperti ini disini ada nama perorangan WNI KTP nya kita masukkan langsung saja disini namanya namanya siapa ini saya sudah menyiapkan kita masukkan disini disini ada bagian C informasi instalasi disini ada nama instalasi catatan nama instalasi pemakai untuk cetak nedi hingga SLO pastikan nama instalasi sesuai dengan instalasi jadi artinya jangan sampai salah lebih enaknya dan lebih pastinya itu menggunakan nama yang sesuai KTP saja nah disini masukkan nama instalasi disini sudah ada contohnya ya contohnya instalasi rumah yang misalnya instalasi rumah Siti Munawaroh berarti yang saya masukkan di awal tadi atau kalau dia pabrik berarti si instalasi pabrik ya terus disertai dengan nama pemiliknya ya depannya kita tulis instalasi rumah instalasi rumah Siti Munawaroh nah gitu ya teman-teman ya caranya ya bagian satu yaitu lokasi instalasi nah lokasi yang akan kita pasang rumah mana yang akan kita pasang itu kita masukkan identitasnya dari provinsi yang pertama disini saya akan memasukkan provinsi Lampung ya karena saya rumahnya di Lampung nah terus selanjutnya kabupaten kota disini Lampung selatan terus kecamatannya disini saya akan memasukkannya di kecamatan Tanjung Bintang lalu disini Kelurahan disini saya memasukkan jati baru ya jati baru nah selanjutnya area layanan area layanan disini sudah otomatis ya disini WLP Sutami nah ini otomatis setelah kita memasukkan alamat rumah yang akan dipasang KWH atau listrik nah ini kita masukkan alamatnya alamatnya disini nanti tertera ya tertera nah alamatnya kita masukkan kita pastikan disini nah disini harus lengkap ya kayak Tanjung Bintang rumahnya di pasar yaitu RT 02 RW 03 karena kabupaten semuanya kecamatan desa sudah ada di kolom atas nah selanjutnya disini ambil titik koordinat atau ambil dari perangkat disini boleh ya kita ambil setelah kita ambil titik koordinat disini ya Jalan Mawar jati baru kecamatan Tanjung Bintang kekuatan Lampung selatan nah setelah titik koordinat ini kita pilih ya sudah kita pilih kita masukkan kode pos ya kode posnya kita masukkan disini Tanjung Bintang 35361 ya nah disini sudah masuk kode posnya kita masukkan nomor telepon kita ya masukkan nomor telepon kita yang akan kita pasang ini sudah saya sediakan nah kita masukkan nomor handphone nah jangan lupa disini ada dua nomor handphone yang akan kita input disini nomor telepon dan nomor ponsel dan ini harus kita isi semua ya jangan sampai tidak karena akan bermasalah tidak bisa berlanjut selanjutnya di bagian jenis instalasi kita pilih yang pertama ya instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah ya karena kita ini mau pemasangan instalasi listrik rumah berarti kita pilihnya yang A kalau kita listrik umum berarti kita kendaraan umum itu kita pilih yang kedua dan ketiga ini instalasi penjadian tenaga listrik atau pembangkit yang seperti semisi distribusi dan instalasi penempatan tenaga listrik yang menengah atau tinggi ini yang ketiga nah kita memilihnya yang pertama yang tegangan rendah nah setelah kita pilih yang pertama disini akan otomatis bidangnya terisi sub bidangnya terisi dan nah disini peruntukan peruntukan yang belum kita pilih nah peruntukan disini ada bisnis bisnis ini kalau misalkan kita memasang toko ruko ya itu bisnis nah disini ada golongan golongan C LTT banyak lagi ya disini layanan khusus nah untuk publik nah karena kita akan memilih yang rumah berarti disini rumah tangga rumah tangga keperluannya apa keperluannya disini banyak nah karena ini rumah pribadi berarti saya akan memilih rumah pribadi nah terus dayanya kita masukkan daya daya berapa yang akan kita pasang ya disini saya memasang per pas kebayar 900 berarti dayanya 900 volt ya Nah selanjutnya setelah itu terisi di bagian D informasi pelaksana dan rencana jatuh pelaksanaan nah tanggal mulai kita pilih tanggal mulainya kita menunjukkan ke perusahaan itu tanggal berapa disini kita tanggal hari ini saja tanggal 13 bulan 11 2022 dan tanggal estimasi selesainya kira-kira kita buat dua hari misalkan ya berarti di sini 13 14 ya 14 misalkan selesai ya ini sebagai contoh saja nah atau boleh juga satu minggu gitu ya nah disini nama lembaga penyedia jasa pembangunan dan pemasangan nah disini wajib untuk memilih dari daftar penyedia setelah kita input dari awal sampai informasi pelaksana dan rencana jatuh pemasangan itu akan otomatis disini tampil perusahaan atau mana yang bangsang mana yang harus kita pilih nah sini kalau saja yang warna merah ini tadi nah setelah ini tampil daftar penyedia jadi di area sutami ya di area sutami ini ada banyak perusahaan atau area penyedia ya daftar penyedia area layanan yang sudah terdekat di si ujang gatrik nah setelah itu kita pilih disini banyak ya di area sutami disini sekali ini saya akan memilih di PT Surya Gemilang elektro kita pilih disini ya karena ini yang terdekat di sini ada kompirmasi apakah benar kalau memang sudah benar yakin perusahaan ini yang akan dipilih yaitu klik ya yakin nah disini akan tampil Surya Gemilang elektro langsung kita cek klik ya dan sini langsung kirim permohonan nah ini akan kirim permohonan pastikan kembali koordinat ya karena koordinat penting Anda adalah koordinat dari instalasi yang dimohonkan sini klik ya kirim nah itu teman-teman setelah ini nanti sudah terkirim di perusahaan Gemilang yang tadi kita pilih itu nanti akan perusahaan akan mengkonfirmasi kita ya mengkonfirmasi kita satu kali 24 jam ntar kita di telepon bahwa kita akan membuat permohonan pemasangan listrik baru nanti kita biasanya nanti dipinta KTP foto KTP foto rumah dan lain-lain ya untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya nah baiklah teman-teman itu saja yang bisa saya share cara membuat permohonan dator-datar instalasi listrik baru untuk mendapatkan nomor dinding dan pastinya untuk memasang listrik ke rumah kita jangan lupa selalu dukung channel ini subscribe like share dan bunyikan loncengnya untuk berlangganan secara gratis selamat pagi sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di video selanjutnya selamat menikmati